Intro Iya, aku pulang sama Cika Aku bentar lagi pulang kok Yaudah, hati-hati ya Diluar hujan gede loh Iya, iya Diluar hujan gede banget nih Boleh, dimingkali aku Cika buruan lah Gue udah ditelepon-telepon mulu dari tadi Yaudah, lo tunggu aja Bentar lagi datang kok Iya deh Eh, mungkin kokan apa? Eh, ayah Bye Baru pulang kerja ya, Neng? Iya, Bang. Capek, Bang. Kerja mulu, Tei. Eh, dimana-mana kerja mah capek, Atun, Neng. Ini ngasih. Kalau udah mau capek mah, diem atau di rumah biar suami aja yang kerja. Suami dimana, Atun, Mang? Oh, belum menikah ya? Iya, nanti aja weh, kalau menikah mah. Eh, kenapa dia? Gak tau. Semperin aja, Neng. Ya, yuk, Maki. Semperin, yuk. Eh, Neng. Jangan kesana. Astaga, mobilnya. Iya, Maki. Kayaknya gue kenal mobil ini. Di yakin gue juga sama malah. Apa jangan-jangan ini mobil di kantornya? Kita. Iya sih. Dari warnanya. Gak apa-apakah? Kita kesini? Gak apa-apa. Mungkin di dalam masih ada orangnya. Kita bantuin, yuk. Ayo, Cika. Ah, ya. Eh, Maki, Naomi. Astaga, Naomi. Ah. Nah, Naomi. Aduh, Cika tolong panggilanmu lang, Cika. Bagaimana ini? Cika! Iya, Maki. Panggil ambulans. Iya, Maki. Gue panggil sekarang. Astaga, mana ini tempat sepi lagi. Gimana ini, Cik? Bagaimana kita telepon aja, Pak Yatan? Ya, Ki. Telepon aja. Mudah-mudahan diangkat. Kalau dipikir-pikir, udah imut ya. Eh, siapa ini? Maki. Halo? Anu, Pak. Ya, ada apa? Anu, maaf ganggu malam-malam. Eh, itu Pak Naomi. Emangnya Naomi kenapa? Cepat katakan, Naomi kenapa? Sekarang Naomi di rumah sakit. Ia mengalami kecelakaan tadi. Apa? Kecelakaan? Iya, Pak. Di rumah sakit mana itu? Saya akan ke sana. Di rumah sakit Sakura, Pak. Dekat kantor polisi. Baiklah. Naomi. Gimana ini, Cika? Menalukannya Naomi parah lagi. Kenapa gak diangkat-angkatnya? Sebenarnya dia kemana sih? Kenapa telponnya gak diangkat? Ah. Gue pulang. Ah. Diluar hujan lebat banget, eh. Chris. Hmm? Gue mau minta tolong. Tolong apa? Gue baru balik lagi nih. Naomi belum pulang. Eh, serius? Lo udah telepon Naomi belum nih? Kalo belum, coba telepon dulu. Siapa tau dia lagi di jalan. Gue udah telepon berkali-kali ya. Awalnya gak diangkat. Sekarang malah HP-nya yang gak aktif. Eh, serius? Iya, masa gue bohong? Eh, mungkin aja dia lagi ngurus kerjaannya. Kerjaannya kan banyak. Lo tau kan? Pas tadi pagi-pagi Naomi bilang dia bakal pulang telat? Atau jangan-jangan dia lagi ngedate sama si pampir sok ganteng itu? Apa lo bilang? Eh, bukan gitu. Maksudnya lagi ngurusin kerjaannya mungkin. Duh, salah ngomong lagi dah. Gue. Maki! Cika! Dimana, no? Eh, pak. Bapak tenang dulu. Apa yang harus gue lakukan? Eh, padahal lo telpon pacarnya nama. Gak pengen lo telpon Pak Ethan. Iya, lupa. Gue cuma ingetan Pak Ethan aja. Yaudah. Gak apa-apa deh. Nanti lo telpon Pak Ethan-nya. Gini aja, Den. Dimana kalau lo tanyain aja sama si Ethan? Ah, iya. Gue lupa. Yaudah deh. Gue telpon dulu. Ih, Den. Halo? Iya, halo, Den. Lo lagi dimana? Udah pulang. Eh, gue masih di kantor. Ethan? Ah, iya. Nau udah pulang belum? Kenapa HP-nya mati? Eh, iya kah? HP-nya mati? Ya. Eh, tapi Den. Nau udah pulang dari tadi. Apa? Udah pulang? Apa? Yang bener lo? Nau udah pulang dari tadi? Iya. Baiklah kalau gitu. Thanks ya. Iya, sama-sama. Yaudah, Den. Gue sekarang mau pulang. Kalau gue liat Nau di jalan, gue kasih tau lo kok. Hmm. Sorry, Den. Gue gak kasih tau lo sebenarnya. Tapi, di sisi lain gue gak mau kalau Nau terus-terusan ada di samping lo. Maka dari itu, mulai sekarang, gue yang akan ngurus Nau. Eh, lo denger tadi gak? Ya, parah sih. Ya, Bu. Hmm? Apapan sih mereka? Apa kita kasih tau aja, Pak Yeden, ya? Kasian lo kalau dia nyari-nyari gimana. Gimana, Den? Katanya. Nau masih ada di sana, kah? Nau udah pulang dari tadi. Lah, kalau udah dari tadi, terus kemana dia sekarang? Ya, Den. Harusnya dia udah balik ke sini. Anu, Den. Coba lo telepon temen-temennya, Nau. Udah. Tapi tetep gak diangkat-angkat. Lah, sebenarnya Nau kemana, ya? Saya mohon sama kalian, jangan kasih tau Iden soal ini. Lah, kenapa, Pak? Seharusnya kami kasih tau Pak Iden soal ini, kan? Dia pacarnya, dia wajib tau. Enggak, Maki. Jangan kasih tau Iden. Kalau Iden tau soal ini, dia pasti sangat sedih dan marah. Malah nanti dia nyalain semua ini sama saya lagi. Jadi, jangan kasih tau, ya? Lah, jelas dia lebih khawatir sekarang, Pak. Dia gak akan marahku sama Bapak. Bapak tenang aja. Sudah saya bilang, jangan kasih tau Iden soal ini. Kalian ngerti kan maksudnya? Gue gak bisa diem aja kayak gini, Chris. Perasaan gue gak enak. Gue harus pergi cari Nau sekarang. Eh, tapi, Den. Kalau ada yang mau buat, Den, gue. Ayo. Kalau gak, yaudah, diem aja. Yaudah deh. Gue ikut nyari Nau juga, Den. Gue juga khawatir tertentu di bawah sama Kalan Drake lagi. Oke. Kalau gitu, kita berpencar nyarinya. Kalau udah ketemu, bawa langsung aja. Oke, Den. Yaudah, yuk. Eh, Nau hilang, Kak. Hmm, menarik. Kalau mau hilang, Den, gitu aku tidak perlu menyingkirkannya, kan? Hehe. Baguslah. Yaudah, kita nyarinya terpisah. Lo ke timur, gue ke barat. Den, gue juga ikut nyari Nau. Gue nyarinya ke selatan. Hmm? Yaudah, thanks ya. Gue ikut nyari juga, Den. Gue ke bagian utara nyarinya. Dengan begitu, kita bisa cepat menemukannya, kan? Aku khawatir dia kenapa-napa. Yaudah, ayo. Kita pergi sekarang. Kok, gue mencium darah Naomi, ya? Apa jangan-jangan? Gue harus memeriksanya. Lu masih di mana? Bukannya dia temannya Nau, kan? Apa jangan-jangan Nau juga ada di sini? Na-na-naumi? Dia kenapa? Kok bisa ada di sini? Lukanya... Lukanya parah sekali. Sebenarnya, apa yang terjadi padanya? Pasti dia mengalami kecelakaan. Lukanya parah sekali. Apa aku harus kasih tau Iden, ya? Tapi... Hmm... Gak jadi, ya? Biarin aja. Kalau aku kasih tau Iden, dia pasti akan lebih mementingkan aku lagi. Udah, biarin aja. Gimana? Udah nyampe belum? Gua udah nunggu lama nih. Eh, bcw. Lu bawa makanan nggak? Gua belum sarapan, eh. Astaga, lu gimana sih? Gua cuma bawa bobo-boahan. Ya udah deh, gapapa. Nanti gua minta satu ya. Payetan masih ada di sana. Dia lagi keluar, nggak tau kemana. Ah, gitu. Pasti dia nyari makanan mungkin. Oh iya, lu ke parkiran dong. Gua ada di parkiran nih. Eh, ngapain gue ke parkiran? Lu yang kesinilah. Masa ke sana? Belum malu lah, Cika. Ngapain malu? Udah, lu cepet kesini. Eh, Cika bentak. Hmm, maki-maki. Ada-ada aja. Masa masuk kesini aja malu? Lah, dia nggak ngerti. Ui, perasaan gue. Kok gitu sih sama gue? Gue malu tadi, anjir. Ngapain lo malu? Eh, betulnya lu bawa makanan. Eh, apa itu? Ya kan gue udah bilang. Gue bawa-bawa boboan doang. Hmm. Kayaknya lu kelaparan deh. Yaudah, nanti gue kasih satu ya. Menurut lo nggak apa-apa ya? Kalau misalnya nggak ngasih tau Pak Iden. Gue juga nggak tau. Gue bingung. Ini masalah serius. Apa anda keluarganya? Eh, i-iya. Saya acalan suaminya, dok. Ah, baguslah kalau gitu. Jadi, karena kecelakaan tersebut, kapalanya terbentur keras. Kemungkinan besar dia mengalami amnesia. Apa? Amnesia? Iya, Pak. Akibat dari cedera kepala yang tergolong lumayan parah sih ini. Orang dengan kondisi ini biasanya akan mengalami kehilangan kesedaran singkat atau koma, Pak. Bapak tenang aja. Amnesia jenis ini bersifat sementara kok. Namun pemulihan ingatan yang hilang tergantung pada seberapa parah cederanya. Ah, gitu ya? Iya. Nanti saya kasih resep ya, supaya bisa sembuh dengan cepat. Baiklah. Terima kasih, dok. Dia suruh aku tenang. Mana bisa. Tapi, bagus juga kalau dia mengingatkan. Pasti dia lupa salah ideng juga, kan? Dengan begini, ini kesempatanku untuk selalu bersamamu, Nau. Aku ingin kamu jadi milikku. Bukan milik pampir-pampir itu. Oh iya, Nau. Ada teman kamu yang ingin jenguk kamu. Jadi aku akan keluar dulu. Bentar ya. Kayaknya Pak Aitan ngambil kesempatan dalam kesempitan deh. Cika, Maki. Eh, eh. Kalian ngomong apa tadi? Eh, eh. Nggak kok. Cuma ngomongin kerjaan doang. Ya kan, Cika? Kita cuma ngomongin kerjaan, kan? Ya kan? Hmm, benar. Yaudah, kalian boleh jenguk, Nau. Tapi, jangan lama-lama ya. Oke, siapa? Eh, Maki. Ternyata lukanya parah banget ya. Kasian, Ui. Iya, Cik. Kasian, Nau. BCW, dia udah sadar belum ya? Tadi. Nau, bangun. Maafin gue. Weh, nggak bisa ngapa-ngapain. Udahlah, Maki. Kita doain aja supaya Nau cepet sadar. Kita nggak bakalan bisa ngelakuin apapun. Doain aja, weh. Tapi kasian, Cik. Iya, gue tau, Maki. Maki, gue juga sama. Kasian. Kalian pulang aja. Ini udah sore. Oh iya, Cik. Jangan kasih tau siapapun kalau Nau ada disini ya. Iya, Pak. Ia, Pak. Maki. Bakalan kasih tau Iden soal ini. Han, Nau, Mi. Maafkan aku. Aku nggak bisa ngasih tau Iden soal ini. Karena aku nggak mau dia bertemu denganmu, Nau. Dia pasti mau bawa kamu pergi lagi. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Maaf, aku egois. Kamu tenang aja, Nau. Aku akan membawamu pergi dari kota ini. Dan kita hidup bahagia bersama. Tapi aku sedih lihat kamu seperti ini. Kalau memang benar kamu hilang ingatan. Dengan begini. Kamu akan lupa sama pampir itu. Cepat sadar ya. Supaya kita bisa pergi dari sini. Aku ada di mana? Eh, kau sudah sadar? Siapa kau? Kenapa aku ada di sini? Sudah, jangan bicara dulu ya. Kamu harus istirahat. Eh, apa dia benar-benar hilang ingatan? Aku harus memastikannya lagi. Kalau dia memang benar-benar hilang ingatan. Kamu tidak ingat apapun, kah? Eh, maksudnya kamu istirahat dulu ya. Nanti kita pulang, oke? Kamu ingatkan, besok kita harus ke kota M. Eh, aku? Iya, kamu harus istirahat ya, Nau. Biar cepat sembuh kamu, Nia. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil aku ya. Apa dia kakakku ya? Kok aku nggak ingat apapun? Pasti dia kebingungan. Eh, Anuka, kamu kakakku kan? Eh, aku mencium aroma Nau di sekitaran sini. Sudah kuduga dia pasti ada di sini. Aromanya sangat kuat sekali. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia ada di rumah sakit ini? Jangan-jangan. Lah, Eden? Kok dia bisa ada di sini sih? Ngapain dia? Aku harus mencegahnya. Ya? Apa dia tahu kalau Nau ada di sini? Kak, kakak. Kenapa kau menghalangi Kupira? Kakak ngapain ke sini? Ini rumah sakit, loh. Lah? Hmm. Aku mencium aroma Nau di daerah sini. Jadi aku mencarinya ke sini, Pira. Aduh, gimana ini? Aku harus ngomong apa? Kalau dia masuk ke dalam, bisa-bisa aku yang dimarahin. Pokoknya, kakak nggak boleh masuk. Ada apa dengan Nia? Kenapa nggak boleh masuk? Pasti kamu menyemunyikan sesuatu, kan? Eh, enggak. Kalau enggak, Kenapa kamu menghalangiku? Aduh, gimana ini? Ais. Kak, tunggu. Eden? Kenapa dia ada di sini? Kenapa kakak nggak uruskan aku sih? Pira, kamu kenapa sih? Kalau aku bilang jangan. Lepasin. Ya, jangan. Apa-apaan ini, Pira? Sini, biar aku kasih tahu ya, kak. Hah? Sial. Kak, dengerin aku. Apa? Apa? Apa-apaan ini, Pira? Hah? Kenapa kamu bawa aku ke sini, hah? Apa alasannya? Pak, jangan-jangan kamu menyembunyikan Nau di sini. Hah? Kakak tenang dulu, kak. Kakak jangan marah-marah dulu. Aku bakal kasih tahu kakak yang sebenarnya. Sebenarnya, di rumah sakit ini ada manusia yang punya darah suci. Persis kayak Naomi. Nggak. Nggak, Pira. Mana ada darah suci lain selain Naomi, ya? Aku yakin, Naomi pasti ada di dalam rumah sakit itu. Sudah kubilang nggak ada Naomi di sana, kak. Mungkin, kakak salah cium. Mending kakak cari di tempat lain, Gi. Jangan di sini. Kenapa jangan di sini? Udah, aku cek tadi. Nggak ada Naomi di sana. Kalau kakak masih kekeh, ganti dulu bajunya. Malu-maluin. Yaudah, tunggu aja, Rak. Gue ganti. Yes. Dawat, gimana ini? Aku harus cepat-cepat kasih tahu Ethan soal ini. Apa kau yang memanggilnya ke sini? Kenapa dia bisa tahu kalau Naomi ada di sini? Enak aja ya kalau ngomong. Aku nggak kasih tahu dia ya. Terus, gimana kalau bukan kamu yang ngasih tahu? Gimana kalau dia tahu Naomi ada di sini? Terus, ia bawa Naomi pergi. Gimana ini, Pira? Aku nggak mau itu terjadi lagi. Apaan sih? Aku mau sama kamu, Pira. Tolong bantuin aku. Kamu mau kan bantuin aku? Eh, gimana? Kamu punya pasien yang punya darah suci lagi, kan? Eh, aku tahu maksud kamu. Kamu tenang aja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kamu. Biat aja nanti. Bagus. Ayo lakukan sekarang. Aku udah atur dari tadi, kok. Kamu tenang aja. Siapa di sana? Pira, apa kau di sana? Wah! Apaan sih, Rok? Nggak jelas. Maaf, maaf, Kak. Kau sedang apa di sana? Tadi di belakang kamu siapa? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Yaudah, com. Kita masuk. Kakak kan? Mau ketemu sama gadis darah suci yang baru itu, kan? Apaan sih? Nggak juga. Nggak ada Iyara. Cuma Nau yang punya darah suci. Eh. Eh? Hah? Apa-apaan ini? Siapa dia? Ma-maaf. Eh, iya. Nggak apa-apa, kok. Saya, Salang. Masuk ke ruangan. Maaf, ganggu. Eh, nggak apa-apa, kok. Pira. Ikut aku. Hm. Kok setia dia kaget? Baiklah. Ayo. Dia nggak salah sih. Cuma aku ditukar tempat. Mungkin dia mau temui perempuan rambut pink itu kali ya. Beruntung banget dia dicariin cowok cakep yang tadi. Kapan ya? Aku punya pasangan kayak cowok tadi. Btebe kekuatan. Beruntung banget tim2. Btebe kekuatan ya, Samarit. Btebe. 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 Terima kasih.